Rabeh kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang pada kesempatan malam hari ini Surat yang akan dibacakan adalah surat Al-Rahman Ayat 1 sampai dengan 13 Dibacakan oleh para sesuatu kita pada kesempatan malam ini Yaitu Bapak Musa Ansori Dan terjemahannya adalah Bapak Nurdin Ibrahim Kami persilahkan Pak Musa dan Pak Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran Al-Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Ya Maha Pemurah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ustaz Salim telah berada di samping saya Ada salah satu dari ibu-ibunda jamaah kita Ibu-ibunda dari Bapak Waluyo Jati Merupakan suami dari Ibu Mary Marjati Setelah meninggal dunia pada Sabtu pagi waktu Indonesia Barat Jam 6 pagi waktu Indonesia Almarhumah bernama Ibu Titi Separti Untuk itu barangkali Ustaz Salim dapat memimpin kita Untuk mendoakan almarhumah dari orang tua Dari Bapak Waluyo Jati Tanya persilahkan Alhamdulillah 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 Amin Allahumma ajurna ki musibatina hada Wak aku l friana khairan minha Allahumma ajurna ki musibatina hada Wak luf l Allahumma ajurna ki musibatina hada Wak luf lana khairan minha Rabbana atina Fi dunya hasana Wakil akhiratih hasana Wakil adabanna Subahana rabbika rabbika Aljidad Wa Al-Jidad Wassalamu Wa Alhamdulillah disampaikan kepada Ustaz Salim yang telah menghimpinkan kita membacakan doa untuk alamah umat, ibu, ibu, ibu seperti. Semoga apa yang kita doakan, Allah menerima dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah berbuat alamah umat dan menerima amal ibadahnya. Serta dilapangkan di dalam kuburnya nanti, insya Allah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan sore malam ini, Ustaz Salim Insya Allah akan menyampaikan tema membangun takwa dengan kebersamaan. Tema ini merupakan tema yang berurutan setelah pada minggu lalu buka puasa minggu pertama di rumah kediaman Bapak yang terbesar, beliau menyampaikan membangun takwa dengan ibadah. Sekarang Insya Allah kita akan mendengarkan secara bersama-sama tema yang kedua yaitu membangun takwa dengan kebersamaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Andi Alfian Melarangeng dan juga Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Jerowaji. Demikian juga terhatur hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian warga masyarakat dan juga warga-wara Republik Indonesia yang berhimpun pada kesempatan sudah ini bersama dengan keluarga besar pengajian masyarakat Indonesia di London Raya. Puji syukur kepada Allah SWT mudah-mudahan perjumpaan kita setiap langkah menuju kemari menjadi satu pembuka langkah bagi kita untuk termudahkan menuju ke syurga. juga mudah-mudahan setiap duduk kita di dalam majelis ilmu ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah taman diantara taman-taman syurga. Pada kesempatan surah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan bincang-bincang kita setelah pada pertemuan yang lalu Allah mengizinkan kita untuk membahas tentang bagaimana membangun taqwa dengan ibadah. Pada kesempatan surah hari ini tema kita adalah membangun taqwa dengan kebersamaan. Kita mulai muntalak pembahasannya dengan surah At-Taubah ayat yang ke-19 dimana Allah SWT berfirman A'udhu Billahi minasyaitan dan rajim Ya ayuhalladina amanu taqullaha wakunuma as-saditi Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ndaklah kalian membersamai senantiasa berada bersama-sama dengan orang-orang yang berat. Ada pesan agung yang sangat mulia di dalam ayat ini yaitu pesan taqwa yang telah kita ulang-ulang sejak pertemuan yang lalu bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar tentang sebab turunnya ayat ini Al-Imam Jalaluddin Asyut di dalam kitab beliau menyebutkan ayat ini adalah bagian dari rakyat ayat yang diturunkan oleh Allah tentang tiga orang yang tertinggal tidak sempat mengikuti satu perjalanan Rasulullah dalam kampanye dakwah beliau menuju ke perbatasan Romawi di Tabuk yang dikenal sebagai perjalanan ke Tabuk atau Jaisul Osro pasukan yang susah atau pasukan yang sulit tiga orang itu adalah Kaab bin Malik Hilal bin Umayyah dan Murorah bin Rabi tiga orang sahabat nabi yang mereka tertinggal tidak membersamai Rasulullah dan para sahabat yang berangkat di dalam satu ekspedisi yang sangat penting untuk menghadang serduan sekitar 200 ribu pasukan legion Romawi yang berhimpun di Tabuk dan Rasulullah menyongsong dengan kekuatan hanya 30 ribu orang sana ketika nabi berangkat memang keadaan Madinah sedang dalam keadaan yang sangat rawan pacekli terjadi musim panas jauh lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya keadaan Madinah kering kekurangan air dan juga kekurangan panen kerawanan pangan juga diikuti dengan kerawan keamanan karena nabi nyaris tidak meninggalkan untuk Kota Madinah satu pasukan penjaga yang memadai karena hampir semuanya ikut bersama nabi mengingat besarnya kekuatan Romawian sampai kabarnya ke Madinah alangkah beratnya ketika itu perjalanan yang harus mereka tempuh dan terkisah karena pasukan itu pasukan yang sulit bekal mereka terbatas sehingga banyak sahabat yang menghabiskan sebagian simpanan kekayaannya untuk membiayai sahabat-sahabatnya yang akan berangkat seperti ketika itu misalnya menghadap kepada Nabi banyak sekali sahabat-sahabat yang miskin yang papa yang tidak punya apa-apa dan mereka mengatakan ya Rasulullah betapa inginnya kami ikut bersama engkau untuk menyungsang pasukan Romawi ditabuk tapi kami tidak punya apa-apa tapi kami tidak punya bekal kami tidak punya kendaraan untuk membawa kami ya Rasulullah maka Nabi dengan menunduk dan menyatakan penyesalan maafkan tetapi aku juga tidak punya apa-apa untuk bisa membekali dan mengangkut kalian maka mereka pun menangis tersebut-sebut di hadapan Rasulullah sampai kemudian Rasulullah yang ternyuh kemudian berkata kepada para sahabat yang dipanggil wahai sahabat-sahabat adakah diantara kalian yang akan membekali pasukan ini maka jika kalian membekalinya maka Allah menjanjikan syurga untuk kalian maka berdiri Sayyidina Usman bin Afan radiyallahu anhu ya Rasulullah izinkan seribu orang menjadi tanggunganku berbekalannya ketika itu simpanan Sayyidina Usman memang hanya memungkinkan untuk membekali seribu orang kudanya bahan pangannya senjatanya dan semuanya lalu Sayyidina Usman pun duduk dalam anggukan penuh keretaan dari Rasulullah Nabi bersabda lagi sahabatku adakah diantara kalian yang sanggup untuk membekali pasukan ini supaya kemudian bisa berangkat berjihad bersama-sama dengan kita tidak ada yang berdiri sampai kemudian Sayyidina Usman pun berdiri lagi Ya Rasulullah izinkan seribu orang lagi menjadi tanggunganku dengan semua omset perdagangan yang sedang berjalan milikku itu menjadi hak mereka maka Rasulullah pun menganggup dan Usman dipersilahkan duduk Rasulullah bertanya lagi siapa diantara kalian yang hari ini wahai sahabatku berkenan untuk menanggung biaya perjalanan mereka-rekan kita tidak ada yang berdiri sampai kemudian berdiri pula Sayyidina Usman bin Affan dan beliau mengatakan Ya Rasulullah aku tambung lagi seribu orang dengan kebun-kebun yang aku punya aku jual semuanya di jalan Allah untuk membekali mereka maka Rasulullah bersabda sambil berlinang air mata maka setelah hari ini tidak akan ada yang membahayakan Usman apapun yang dilakukannya tidak akan membahayakan Usman di akhirat apapun yang dilakukannya karena pengorbanan besar yang telah dilakukannya dia berikan semua simpanannya dia berikan semua omset perdagangannya dia berikan semua kebun-kebunnya untuk kemudian menanggung saudara-saudara yang akan berangkat berjian berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat tetapi ada diantara sahabat kesayangan beliau yaitu Kaab bin Malik yang berpikir biasanya si Rasulullah itu kalau berangkat ke perjalanan beliau biasanya kemah dulu di luar kota Madinah sehari untuk menyusul rencana-rencana dan rapat dengan para sahabat sahabat utama saya tunggu saja saya tunggu di Madinah dulu saya berangkat besok nyusul insyaallah dapat karena saya punya kuda yang paling bagus lalu dia pun tinggal di rumahnya bersantai dengan makanan yang sejuk dengan minuman yang dingin dengan layanan dari istri maupun pembantu-pembantunya dia tunggu hari berikutnya dia tidak berangkat hari berikutnya tapi dia pikir ah kudaku ini kecepatannya dua kali kecepatan rata-rata kalau pun ku susul besok dan Rasulullah semalam masih berkema pasti masih tersusun maka dia pun hari itu bersantai lagi bersantai lagi bersantai lagi sampai kemudian hari berikutnya dia mencoba untuk menaiki sebuah bukit di Madinah melihat melomok adakah jejak pasukan Rasulullah dan alangkah terkejutnya dia ternyata pasukan Rasulullah sudah berangkat dan sudah tidak mungkin disusul karena ternyata kemarin tidak seperti kebiasaan Rasulullah yang biasanya berkema dulu di luar kota Madinah beliau langsung berangkat tanpa kemudian beristirahat dulu di luar kota Madinah maka dia dengan putus asa kembali ke kota Madinah dan merasa sudah tidak mungkin menyusul sehingga dia masuk kota Madinah dan alangkah menyesalnya dia ketika masuk kota Madinah karena di Madinah dia tidak bertemu kecuali wanita anak-anak orang Jopo Manula orang sakit yang tidak mungkin kan berangkat dan kalau ada orang sehat pasti dia adalah orang-orang munafik alangkah berat kebersamaan dengan orang-orang munafik itu menunggu-nunggu sampai Rasulullah akhirnya kembali pulang dan ketika Rasulullah kembali pulang orang-orang yang tidak ikut berangkat itu kemudian satu persatu maju menghadap Nabi mengajukan alasan ada yang bilang ya Rasulullah keluarga saya tidak ada laki-laki selain saya ya Rasulullah maka saya tidak ikut karena keluarga saya tidak ada yang menanggung tidak ada yang ngurus dan Kak Bin Malik berpikir kalau aku bisa menyusun alasan dan aku ini Kak Bin Malik ini terkenal sebagai duta diplomat ahli bernegosiasi ahli menyusun berbagai macam argumentasi kata Kak Bin Malik dalam hati aku kalau bisa menyusun satu alasan yang tepat Rasulullah pasti percaya dan aku pasti kemudian dibebaskan tidak perlu dihukum tidak perlu dikasih sangsi tidak perlu diapa-apain pasti langsung bebas dan aku ini kata Kak Bin Malik adalah orang yang paling pandai menyusun alasan tapi kata Kak Bin Malik ketika itu lalu aku ingat terbersih dalam hatiku kalaupun aku bisa membuat Rasulullah percaya dengan alasanku itu tapi apakah Allah ridha terhadap alasanku kalaupun Rasulullah kemudian mengkiakan alasanku itu apakah Allah ridha terhadap alasanku itu itu yang aku takutkan kata Kak ketika bercerita nantinya lalu dia kemudian menghadap Nabi dan mengatakan ya Rasulullah demi Allah aku tidak punya alasan apapun hukumlah aku maka Nabi s.a.w. memalingkan wajahnya dan mengatakan tumbuhlah hai Ka'ab sahabat Allah sendiri yang menerima toban maka sejak hari itu Rasulullah memerintahkan semua sahabat untuk apa tidak berbicara dengan Kak Bin Malik tidak menjawab salamnya tidak kemudian menggubri senyumnya tidak kemudian berakrab-akrab dengan dia biarkan dia dalam kisah kita ketahui itu berlangsung selama 40 hari ditambah 10 hari karena yang 10 hari ini khusus dimana istrinya pun bahkan disuruh kembali ke rumah orang tua 50 hari lamanya tetapi kalau kita tahu vonis 50 hari itu lumayan kita ngitung-ngitung masih kurang 25 hari masih kurang 10 hari kita bisa menghitung masalahnya adalah vonis Kak Bin Malik tidak ada angkanya pergilah sampai Allah mendatangkan keputusannya sampai dia merasa sakit sekali ketika satu hari dia bertemu dengan kawan akrabnya sejak kecil sepupunya sendiri yang kemudian teman sepermainan teman segenk ketika remaja teman begitu akrab begitu dekat dimana ada dia disitu ada temannya yang itu dia mengucapkan salam dan salamnya tidak dijawab lalu kemudian dia berkata demi Allah bukankah engkau tahu saudara engkau yang paling mengenal diriku aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya kata saudaranya itu sambil melengos dan pergi Allah dan Rasulnya lebih tahu tapi sebenarnya dia melengos pergi sambil menapis karena dia mentaati perintah Rasulullah supaya jangan jawab salamnya jangan gubis dia tinggalkan kalau orang-orang yang tidak dicintai kalau orang-orang yang tidak disayangi ketika sekali mengajukan alasan ya sudah tidak apa-apa tetapi orang ini Kaab bin Malik adalah orang yang disayang Nabi orang yang dicintai Nabi maka justru dia dihukum dia justru kemudian dihukum sampai hari kelima puluh ketika pengumuman taubatnya diumumkan oleh Allah bukan di bumi tapi dari langit langsung dan turunnya air yang menerima taubat mereka bertiga bersama Hilal bin Umayyah dan Murorah bin Rabi berbahagialah Kaab bin Malik dan kemudian mendatang Rasulullah dan ketika itu Rasulullah mengatakan berbahagialah dengan hari yang lebih baik daripada hari ketika ibu dilahirkan dengan hari yang lebih baik ketika engkau dilahirkan oleh ibu dengan hari yang lebih baik dari semua hari yang pernah karena Allah sendiri yang berlihat lalu sebagai pamukas dari kisah yang terjadi ini Allah menurunkan ayat ini wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang benar disitu ada dua perintah yang diberikan oleh Allah yang pertama bertakwalah kepada Allah bertakwalah kepada Allah rasakanlah pengawasan Allah dimanapun kamu berada Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui tidak ada yang bisa kamu sembunyikan Allah merekam semua perbuatan sampai nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan tampilkan lagi perbuatan kita Nabi salam-salam bersabda tentang takwa ini bertakwalah kalian kepada Allah karena setiap jiwa setiap diri ketika diminta pertanggung jawaban kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan merasa malu kenapa? karena Allah akan menampilkan menayangkan ulang nikmat-kirmat yang sudah dia karuniakan di dunia lalu haba itu akan ya Allah ya betul itu nikmatmu kepada aku ya Allah aku aku ya Allah lalu setelah itu Allah setelah menampilkan nikmatnya Allah akan dengan kontras menampilkan amal perbuatan haba itu dan si haba kemudian mengakui ya ya Allah itu aku berbuat seperti itu nikmat yang kau karuniakan kepada aku bukannya aku syukuri tapi malah aku gunakan untuk mendurhakainmu ya Allah maka ketika itu kata Nabi salallahu wa ta'ala di akhirat itu orang akan tenggelam dalam keringatnya karena rasa malu masing-masing mereka tenggelamnya berbeda-beda kalau yang memalukan dari tayangan amal perbuatan mereka selama di dunia itu sedikit yang memalukan maka mungkin mereka tenggelam sampai mata kaki tapi ada yang tenggelam sampai lutut ada yang tenggelam sampai pinggang ada yang tenggelam sampai ke undaknya ada yang tenggelam bahkan tidak tampak sama sekali karena betapa banyaknya keringatnya mengucur dari sekarang rasa malu yang sangat kepada Allah ketika dia melihat tayangan hidupnya itu ya Allah itu aku sedang begini ya Allah itu aku sedang begitu ya Allah aku sedang bermaksiat tanganku bermaksiat kakiku bermaksiat telingaku bermaksiat lisanku berdusta dan seterusnya tetapi kalau dia di dalam tayangan amalnya itu melihat ya Allah aku sedang salat ya Allah aku sedang puasa ya Allah aku sedang bercakuran ya Allah aku sedang bersebekah ya Allah aku sedang berakhlak mulia ya Allah aku tersenyum kepada saudara ya Allah aku berwajah manis kepada mereka ya Allah disitu aku sedang membantu orang ya Allah aku meringankan Kesulitan, ya Allah Maka insya Allah tidak banyak keringat yang akan Keluar di akhirat Ya iya ladina amanu taqlu Hai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Ingat hari itu, hari akan Mempertanggungjawabkan itu Ingat pengawasan Allah yang mahal Yang tidak pernah terpisah Yang akan ditayangkan ulang, jadi kita selama Dalam hidup dunia ini, sebenarnya kita ini Menjadi seorang yang Ber-acting Acting untuk kemudian Yang mantan Allah Yang mantan Allah Dan nanti kita sendiri, jadi kita Kemudian berusaha untuk ber-acting sebaik-baiknya Karena yang menilai bukan Juara Yang menilai bukan panitia Piala Oscar, yang menilai bukan Panitia piala Citra, yang menilai Allah Subhanallah sendiri Dan mari bersiap untuk mendapatkan Penghargaan catatan amal yang indah itu Dari tangan kanan kita ketika Allah mengulurkan Juga dengan penuh keritaan Itulah yang juara, itulah yang akan Menjadi pemenang di akhirat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah Ingatlah itu Ketika engkau seharusnya menghadirkan Allah Dalam setiap gerak hidupmu Ketika kamu puasa Kamu telah melatih dirimu Kita kemarin membangun takwa dengan ibadah Kamu puasa melatih untuk Merasa diawasi Allah Merasa dibersami Allah Kamu sholat, kamu merasa Dilihat oleh Allah Kamu merasa Diperhatikan oleh Allah Kamu merasa Jangan lupa like, share, dan subscribe